Nah, di part 2 ini, yang tadi part 1 ya, Rido menceritakan bagaimana dia harus dirumahkan. Dan itu membuat dia syok, tapi semangatnya boleh diacungi jempol. Maka dari itu, kalian harus lihat sampai tuntas. Jangan ketinggalan, oke? Sudah lama, ya? Ya, saya mau curcol ini ya. Jadi, begitu gue dapet, eh ngomongnya gue boleh ya? Boleh? Sama temen kok. Iya. Begitu gue dirumahkan, gue jujur syok. Kaget. Enggak percaya, sedih. Karena pandemi ya, dong? Karena pandemi ya, karena pandemi. Karena pandemi itu lebih dari 50%, lebih dari 50% orang Indonesia juga, itu dirumahkan semua. Dan jujur, tidak ada pilot, kita ngomongin pilot aja ya, atau mungkin pekerjaan lain pun juga sama lah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ready atau siap dirumahkan karena pandemi. Karena kita nggak tahu tiba-tiba pandemi kan gitu. Pesis, iya. Jujur saya juga, jujur saya juga nggak, jujur juga saya nggak, nggak siap. Nggak siap, karena nggak mempersiapan diri emang. Itu kelemahan, ya. Kelemahan setiap manusia. Iya. Aku pun juga gitu loh. Tapi banyak teman-teman gue yang udah punya tabungan, udah siap. Oh, gue anytime bisa pensiun. Kalau gue nggak, gue orangnya emang enjoy aja gitu. Jadi punya gaji ya jalan-jalan gitu. Kan kayak Watik tahu sendiri kan, aku baru pindah ke Etihad aja, ke rumahnya Watik. Iya, tahun 2009 ya. Iya, gue udah keliling dunia, udah kemana-mana. Itulah prinsip hidup gue emang beda gitu. Tapi jangan dicontoh. Jadi gue emang nggak siap, tapi gue yakin saya nggak sendiri gitu. Ada keluarga gue yang mendukung, ada Tuhan yang selalu tempat kita minta-minta gitu. Iya. Jadi begitu gue disuruh pulang, apa yang gue lakukan adalah, ya gue koret-koret. Bahasa Indonesia-nya koret-koret apa? Iya, koret-koret. Iya, koret-koret itu, ada nggak sisanya gitu lah. Nyari sisanya ya? Iya, sisa-sisa. Aku nyari sisa-sisa. Oh, Jut, gue masih ada nggak ya? Gue udah di rumah kan. Ini gue masih terbang ya. Anytime gue bisa terbang. Tapi ini kan di rumah kan itu sesuatu yang gue memukul banget. Gue berhari-hari masih nggak percaya. Sampai satu bulan gue nggak percaya. Bulan kedua masih nggak percaya. Sampai bulan ketiga gue pulang. Kan tiga bulan dikasih gaji, tiga bulan. Itu gue pulang juga gue masih nggak percaya. Gue itu udah dirumahkan gitu. Yang bikin gue percaya waktu gue dapet transferan. Gue dapet transferan duit dari Etihad ya. Karena dia RN bagus ya. Jadi duitnya ya cukup lumayan untuk. Untuk hidup. Cukup lumayan. Cukup lumayan buat buka warung gitu ceritanya. Ya iyalah, kapten pilot loh. Itu kan bukan sembarangan. Kemudian, berdua sampai Indonesia, gue akan melupakan kesedihan. Jadi, ceritanya lanjut nih? Iya, iya. Ceritanya lanjut ya? Lanjut. Kebetulan yang di Indonesia, gue langsung kayak orang, wow, gue libur. Gue punya duit. Hasil gue kerja 12 tahun kan. Dia ada tercapai pensiun. Dapat pensiun dirumahkan itu, aku buat ini what? Aku buat, ya, apa ya? Sedikit foya-foya, sedikit aja foya-foya. Kayak gue keliling Jawa dua kali. Tapi dalam keliling Jawa itu, gue merenung, gue mau ngapain gitu. Aku pikir, pulang itu, bulan-bulan, enam bulan kemudian, enam bulan kemudian, kayaknya pandemi berakhir, dan gue balik ke Etihad lagi. eh, enam bulan what? Nggak ada apa-apa. Kayaknya pandemi makin berat, makin berat, makin banyak yang terpapar. Satu tahun pun, itu kayak kemarin kan Pak Jokowi sampai memutuskan PPKM kan. Karena Indonesia makin naik what? Makin naik sampai seminggu, seminggu sampai 120 ribu yang meninggal dunia. kayak gitu. Jadi, terus, dalam kurun waktu itu, gue berpikir, gue, I have to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Oh, tuh. Iya. Nah, terus? Iya. Selama gue kelenjawa dua kali itu, aku merenung, apa ya, di atas gunung, gunung sumbing waktu itu di... Iya. Lihat di Facebookmu. Iya. Kaliangkrik. Di Kaliangkrik itu ada, namanya desa Butuh. Kecamatan Kaliangkrik itu ada, desa namanya, apa namanya, Vanjava ya, apa namanya. Pokoknya dia, Paris Vanjava? Bukan, bukan Paris. Dia negara Nepal. Nepal Vanjava. Oh. Jadi, ada sebuah desa, itu persis kayak di Katmandu, kayak di Nepal. Dan kebetulan kan aku, selama lima tahun, terbang kesalan terus. Iya. Dan menginap di sana. Aku jatuh cinta banget sama tempatnya. Kemudian aku nginap di dua, tiga hari di rumahnya penduduk. Kemudian juga nginap di, apa, kayak rumah, rumah kecil gitu, rumah kecil di tengah sawah, sama kafe. Habis itu saya, berpikir, mau beli tanah di sana, waktadinya. Oh. Tapi tanah udahlah tiba-tiba naik, tanah di sana naik, wah harganya miliarten, karena, katanya ada keluarganya, Pak Sadia Gauno, mau beli di situ. Jadi harganya, oh. Makanya. Terus? Itu salah satu cerita aja. Kemudian hampir semua, hampir semua kafe di Jawa, Jogja, Solo, Surabaya, Jakarta, Bekasi, itu hampir semua kafe udah saya masukin. Masuk itu, saya mau bikin apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya masuk aja, saya pelajarin gitu lah. Selama perjalanan itu, adik ipar saya nawarin, aku mau bikin sapi yuk gitu. Jadi saya bikin pertanakan sapi di wilayahnya mertua saya di Ambuli Jember. Ya. Sapi. Sapi Australia itu ya? Ya, namanya Lemosin sama Simantel ya, kalau nggak salah. Oke. Yang gede banget ya, bisa satu ton, 1,3, 1,3 ton ya. Gede banget. Raksasa ya. Aku ikut ternak sama adik ipar itu. Adik ipar saya sebenarnya juga udah punya perusahaan konveksi, tapi karena pandemi kan ambruk. Amruk, benar, benar. Amruk, konveksi ambruk, siapa yang mau beli baju? Apalagi baju olahraga. Apalagi baju olahraga. Akhirnya sapi. Dan sapi sekarang udah, sudah running, sudah bagus, sudah beranak. Ya, setelah ini mungkin tinggal, memetik hasilnya lah. Tinggal dijual-jual, nanti hasilnya dibagi dua, ada prosentasinya, gitu. Itu sama adik ipar. Oke. Kemudian, kemudian, setelah berbulan-bulan itu, aku ketemu sama anak muda. Anak muda umur 26 tahun, 27 tahun lah. Itu temannya anak, anak sulung pertama, yaitu si Egar, Gelegar. Iya. Kita ngobrol di kafe, di daerah kemanggisan, kalau nggak salah. Itu, dia nawarin, Om, Om kan suka nongkrong, dia bilang gitu. Oh ya, selama hidup saya nongkrong terus. Karena hobinya nongkrong. Iya. Hobinya ngopi di kafe, gitu. Terus, ya Om, kalau Om hobinya nongkrong, kenapa nggak bikin kafe sendiri aja? Itu awalnya. Terus, ini anak, dia keturunan, keturunan Chinese ya, tapi dia nasionalis banget, nasionalis banget. Dia berteman sama anak saya, karena satu angkatan ya, satu angkatan, satu bid, di pilot, di sekolah pilot di Bali. Oke. Oh ya Om, ada Om, ada Om namanya Gildak, kebetulan gitu. Oh Gildak itu apa? Aku bilang. Makanan Korea, gitu. Oh makanan Korea. Makanan apa? makanan, ternyata makanan kaki lima, Korea. Oh. Akhirnya aku, iya, aku akhirnya ini, aku akhirnya, oke, aku akhirnya, riset dong. Iya. Aku riset, berminggu-minggu itu, saya datangin semua Gildak di Jakarta, sama Bekasi. Saya datangin, terus, ini kan pandemi, tapi pandemi, ini satu-satunya, kafe, bukan satu-satunya ya lah, beberapa kafe, yang masih bertahan, dan pembelinya cukup banyak, karena kan, customer-nya dari, Trakor, Drama Korea itu. Jadi, yang suka Trakor, itu tahu semua. Makanya, kalau pandemi kan, Drama Korea makin laku. Nah, makanya, makanan Korea ini kan, karena, ada hubungannya sama Trakor, nama makanannya, semuanya itu, mirip-mirip, mirip-mirip, di film itu. Iya. Terus, terus memang dia, lagi happening, lagi hype, itu, dikarenakan memang, banyak selebgram di sini. Itu aku pelajarin, Pak, aku pelajarin benar-benar. Iya, ada selebgram di dalamnya, iya. Istilahnya, influencer di dalamnya itu, benar-benar, terlibat, terus setiap hari itu, publish, terus temennya, temennya selebgram, nge-upload juga, lu bayangin kan, kalau kayak, berantai gitu, jadi hampir, hampir setiap hari itu, orang disuguhin, oh ini gildak, ada gildak. Nah, itu cerita awalnya, Pak. Akhirnya, akhirnya, gue memutuskan, ngambil gildak, ngambil gildak, lewat teman saya tadi, karena udah kenal sama, manajer marketingnya, di gildak, saya dipertemukan sama, saya dipertemukan sama, owner-nya. Oke. Kemudian, saya juga, aku tongkrongin, lama, gildak, kalau saya jualan makanan doang, minumannya apa, aku bilang gitu kan, kan, kita gak boleh, nasi apa, ngejual sembarangan kan, kita gak boleh jual sembarangan, akhirnya, oh gak bisa begini nih, justru kalau di teorinya orang Padang, nasi Padang, itu kan, bumbunya aja mahal banget kan, itu untungnya gak banyak, tapi dia kan ngejual minumannya, gitu kan. Karena minumannya itu justru yang salah satu, sebenarnya yang, apa, menghasilkan banyak profit. Misalkan kita menjual nasi Padang nih, kita beneran tuh nasi Padangnya yang profit, tambahannya yang kecil-kecil itu, kayak, teh botol, ais teh manis, jus, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu itu yang nambah, yang nambah profit. Profitnya ya? Aku belajar dari situ, akhirnya aku ngambil, yang satu grup sama dia, akhirnya aku ngambil street, ngambil street boba itu. Oh, itu ceritanya. Jadi, itu semacam, jadi semacam, apa ya, rahmat yang terselubung gitu, tadinya mengambil giljak, ternyata street boba-nya, ternyata yang, yang lari manis. Yang lebih, booming ya? Lebih, lebih profit. Itu ceritanya kayak gitu. Oh, terus, terus aku gak berhenti di situ, karena kan pandemi, terus PPKM. Iya. Baru buka, PPKM, lu bisa bayangin gak? Kuadonaro invest banyak, hampir 1, MM gitu, 1,M. 1,M tiba-tiba, PPKM, what? Langsung drop ke 50 persen. Aduh. Ya, saya gak marah sama Pak Jokowi, saya malah, oh mudah-mudahan ini, apa namanya, dengan PPKM, cepat. Bangsa Indonesia cepat sehat, dan ekonomi cepat naik juga. Kalau kita naik turun-naik turun, kan sama aja, kita bola bertahun-tahun. Mungkin kita lima tahun, negara lain udah pada nonton, siapa bola di Inggris, atau di Belanda, kita belum nonton bola, siapa bola, kita masih urusannya sama, orang sakit terus. Sakit. Oh ya, akhirnya, yaudahlah, gue kehilangan omset, 50-60 persen, selama PPKM. Banyak ya, banyak-banyak. Terus akhirnya, kenapa? Tapi kan bisa pesan take away gitu. Ya, itu yang menyelamatkan. Itu what, di sekitar gue udah tutup semua. Di sekitar gue, cafe semua tutup. Kopi, makanan semua, hancur. Kecuali yang terkenal ya, yang terkenal banget. Kayak, somenya, Mang Dede, kopi Bang Raden, atau apa gitu, yang di Petasi ya. Itu masih survive. Masih survive ya. Masih survive. Aku akhirnya, memutuskan sama staff, yuk kita rajin-rajin upload, rajin-rajin bikin instatory gitu. Sekarang udah mulai, udah mulai naik lagi. Sudah, ya, yang tadinya, tadinya 60-50 persen drop, sekarang udah mulai tinggal 10 persen, 20 persen lah. Oke, ya. Step for step ya, yaudah. Ya, memang. Terus, silahkan. Terus, ya itu, setelah itu stepnya ya, lantai dua, gue bikin kopi gitu. Jadi, nanti saya punya brand sendiri kopi. Nanti cerita kopi ini panjang, tapi saya ringkas aja. Saya, kalau, 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 kalau lo naik pesawat, first class atau business class, kan lo dapat minum kopi tuh. Kopi first class atau business class-nya itu, nanti yang gue jual di, di kopi saya, plain coffee namanya. pesawat kopi. Kopinya pesawat. Kopinya pesawat. Wow. Di maskapeman aja? Yang pakai, itu kayaknya Emirate, Etihad, yang gue tahu. Terus beberapa airline besar itu semua, pakai kopi yang sama. Merknya itu. Itu yang gue jual nanti. Oh, nanti yang mau. Bagus lah dong. Tapi, ya, satu lagi, nanti gue jual juga kopi yang cuma di ekspor. Jadi, gue kerjasama sama kopi Cilik. Gue punya kisah tersendiri sama pemilik kopi Cilik ini. Waktu dia pertama kali buka di Abu Dhabi, kira-kira tujuh tahun, tujuh tahun, lima tahun yang lalu itu, kita, saya, sama kru-kru Etihad itu, ikut mempromosikan kopi ini supaya, supaya banyak disetangin orang Indonesia yang di Abu Dhabi. Kan ada lima ribuan orang yang di Abu Dhabi. Itu, kopinya, jadi terkenal, kemudian, udah punya konter tiga atau lebih sekarang di luar negeri, di Abu Dhabi. Kemudian, ini kopi, namanya kopi kecil. Kopi Cilik? atau kopi Cilik, ya? Kopi Cilik, kalau nggak salah. Kopi kecil. Dia, dia punya tangan begini, kecil, begini, kecil. Kopi kecil ini, dia punya gudang di Dubai, kopi, itu dia peng-ekspor kopi terbesar nomor dua. Di dunia? Di dunia. Bukan, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke. Wow. Jadi, itu kopi gue yang ntar gue jual. Jadi, selain kopinya pesawat untuk first class business class, saya jual kopi yang di ekspor tadi. Jadi, hanya di first class. Itu promosi gue, tapi ini beneran. Ini promosi gue, tapi beneran. Tapi beneran, ya. Jadi, apa namanya kopi pesawat, ya? Plain coffee. Oh, plain coffee. itu yang dijual di pesawat Etihad, Emirates, ya. Ya. Di first class sama business class. Ya. Yang bisa disuguhkan itu loh. Ya, ya, ya. Ekonomi gak ya, aku gak tahu. Ya, engkau honor ya, engkau honor. Nanti ada, nanti ada yang ekonomi yang 10 ribuan juga ada. Tolongan ekonomi lemah ini, ekonomi nih, numpah. Tapi nanti aku jual juga yang 10 ribuan, yang kopi, istilahnya kopi tubruk. Ya, ada. Itu kalau di Indonesia juga, kamu jual? Maksudnya di pesawat? Oke. Di Indonesia, di Indonesia aku lalik, gak tahu saya. Di Garuda dulu lupa, apakah pakai kopi itu, saya gak tahu. Oke, oke, oke. Tapi, tapi, pasarmu itu luar negeri ya, untuk kopi ini ya? Aku bagi tiga luar negeri yang, 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 apa namanya, yang kopi, yang di pesawat bisnis per kelas. Tapi kan ada kopi, kopi ekspor juga, yang berkualitas. Terus yang ketiga, nanti aku jualan itu juga. Aku jualan kopi tubruk, atau kopi murah juga. Tapi maksudnya, gak banyak. Tapi gue jualan itu juga. Kan ada orang yang kaya, tapi, atau punya duit, tapi gue pengen kopi, yang biasa. Iya, yang biasa. Kayak gue, kayak lu juga. Kalau pulang kan, gue mau makan steak kan? Enggak. Enggak. Gue mau nyari, gue mau nyari rames, pecel. Gitu kan? Iya, Atau nyari rucak cingur, gitu. Tahu campur kan gitu. Iya, sama kan? Iya, iya, iya. Itu ada juga, ada juga. Tapi maksudnya, promosi gue ya, gue jualan kopi ekspor, sama kopi, perspasnya pesawat. Oke, jadi bagus lah. Jadi kamu gak sampai, terpuruk waktu dirumahkan, tapi cepat bangkit. itu juga, apa ya, buat orang lain, yang ngalamin seperti kamu, mendengar ceritamu ini, supaya mereka juga, oh iya, aku gak sendirian. Rido aja, yang kapten pilot itu, langsung dirumahkan. Kan gak enak dong. Enggak enak banget buat. Oh iya. Enggak enak banget. Kamu bisa bayangin, waktu di Etihad itu, kita dimanjakan banget. Rumah dibayarin, sekolah anak dibayarin. Mobil dikasih. Mobil, beli, enteng aja. Iya, makanya. Alhamdulillah ya. Terus kemudian, lu bayangin aja, gaji, gaji tax free ya. Gaji tax free. Terus, gak apa-apa, aku udah datang ke pajak, emang gue gak harus bayar pajak. Terus, terus itu, apa namanya, kan gue waktu dirumahkan, kan biasanya gue, kalau setiap tahun tuh, pergi sampai 42 hari, keliling dunia. Karena cuti gue kan 42 hari. Dan gue, ingin menikmati, apa ya, ingin menikmati, quality time gue, sama anak-anak, sama istri. Makanya saya selalu, selalu keliling dunia, supaya anak-anak saya, juga belajar dari negara lain, bangsa lain nih loh. Bangsa yang maju itu begini, bangsa yang maju itu, bangsa yang toleran. Saya ajak juga ke negara-negara yang, yang apa, yang maju banget, kayak Jepang. Lihat tuh Amerika, bagaimana mereka, antar agama, antar suku, itu, rukun, diperlakukan sama. Kayak di Amerika kan, kita mau nyari apa, makanan halal, di setiap pojok kan ada di New York. Ada. Iya kan, mobil yang jualan, ada mobil yang orang Turki, atau orang Arab, yang jualan apa. Apa nanya, nasi sama, apa, daging dicacat, apa namanya, gak tau. Daging cincang. Kayak gitu. Iya, daging cincang. Kayak gitu, jadi, aku tunjukin ke anak-anak, jadi, selama ini kalian mungkin, mendengar bahwa, orang Yahudi, orang Amerika, orang Cina, anak-anak saya ajak ke sana. Semua itu ceritanya, secara umum tidak benar. Karena kalau kita cerita yang kecil-kecil, itu, jadi stereotype. Saya akan akan, oh bangsa ini, bangsa itu. Padahal enggak. Waktu kita datang ke Amerika, loh, aku ajak ke masjidnya. Aku ajak, iya ketemu orang-orang di sana. Kemudian, aku waktu di Dallas, aku di Dallas, waktu terbang, waktu kecil, sama anak-anak. Kan anak-anak sekolah di Dallas, saya terbang. Itu, gue pernah ke kota kecil, namanya lupa. gue kecil banget. Kampung, di kampung itu. Itu, gue nyebrang jalan, tau enggak? Koboy-koboy itu, berhenti mobilnya. Padahal gue, padahal gue nyebrang, enggak di zebra cross, tau enggak? Oke. Koboy-koboy itu berhenti, terus tangannya begini, ngasih jempol, suruh lewat gue. Sopan banget. Iya, memang. Terus, gue ke kafenya. Iya, gue ke kafenya. Wah, orangnya kayak, orang Jawa lah, kayak orang, orang desa kita gitu, yang, sopan banget, ramah. Kamu dari mana? Kesini, kesini ngapain? Wah, hebat kamu ya. Aku pengen lihat negara kamu, kayak gitu. Jadi, jadi enggak benar bahwa, orang Amerika itu begini, orang Yahudi itu begini, orang, mungkin orang, orang Mesir itu begini, enggak, 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 enggak banget. yang enggak banget kan, sebenarnya itu stereotype kan, stereotype. Jadi, menyamakan, satu, dua, satu, dua, yang lecek, itu biasa lah, kita juga banyak. Banyak, di seluruh dunia ada. Itu tujuannya aku, waktu ada kesempatan sama anak-anak itu, anak-anak tak keliling dunia. Jadi, duit emang, duit kan bisa dicari lagi, tapi kan kalau pendidikan kayak gitu, itu mahal banget. Mahal. Gitu, jadi, jadi, apa namanya ya, lu bisa bayangin, itu pun kita duduknya di first class. Makanya. Lu bayangin first class kan, kita bisa mandi di pesawat, kalau mau landing itu, sejam, dua jam sebelumnya, oh kamu mau mandi dulu enggak? Bayangin enggak lu? Iya. Mandi di pesawat. Makanya. Pilot, wah, kayak raja pokoknya wat. Iya, apalagi kapten. Kayak sultan deh. Kayak sultan. Kapten. Lu bayangin, habis itu lu dirumahkan, enggak punya apa-apa langsung, manyun. Eh, jadi kalau dibilang, gua enggak sok, gua sok banget, gua jadi, jadi, apa, jadi melo banget, itu manusiawi banget. Jadi, gua emang, kalau dibilang gua bersedih, ya, normal bersedih lah gua. Tapi di itulah gua bangkit, kita enggak tahu pandeminya sampai kapan, gitu loh. Kalau pandeminya lima tahun, kita mau menunggu lima tahun, kita terpuruk malah, juitnya udah habis kita makan. Kita makan hari-hari aja habis. Iya, benar. Itu, makanya gua langsung bersikap, gitu, bersikap apa. Ya, gua mau bisnis, apa aja yang gua lakuin. Ntar, Ntar, Wati bisa lihat, next, gua ngelakuin apa, tapi gua bocorin, gua next, gua mau nge-grab. Oh. Iya, mau ngerasain, kita hidup sama grab. Ya, bagus lah. Sama para, ngojek, ngojek, nge-grab. Iya, enggak apa-apa dong. Itu next step gua, ya. Oh, next step, ya. Selain sapi, Australia, sama gildak, itu tadi, ya. Kopi, tergobah sama kopi. Oh, ya, kopi. Iya. Jadi, nanti yang next ini, grab itu yang keempat, bisnisnya. Enggak apa-apa dong, lebih baik gitu. Itu lebih, memotivasi diri kita sendiri untuk, apa itu, kreatif. Sekarang, ya, benar. Aku juga gitu, makanya kan aku, jadi YouTuber ini, walaupun belum yang, gede, yang gaya gitu. Tapi dari sini, aku jadi YouTuber ini ya, aku banyak metik ke hal-hal yang positif loh. Dari orang-orang yang podcast kayak sekarang sama kamu, itu, oh iya ya, ternyata dunia itu, enggak sempit, wawasan kita tuh harus berkembang. Ya, dari podcast gini-gini ini, oh begitu ya. aku sekarang juga, karena aku sakit, enggak boleh kerja suamiku, daripada keluar masuk, keluar masuk, kamu di rumah aja. Ya kan sama aja dong, di rumah kan. Tapi sama bojo. Aku gini, kan aku orangnya dari dulu juga, enggak bisa diem. Ngapain ya aku ya? Kan aku kalau di rumah terus, aku pikun. Udah aku tak jadi YouTuber aja gitu. Itu yang nyuruh aku, Sandra, Sandra Menado. Dia yang selalu kukus aku. Ayo Wati, ayo. Apa yang aku bisa? Aku ini, enggak pinter. Gitu loh. Aku juga di Belanda ini, kerja yang biasa-biasa aja. Bukan yang wah, yang kantor, yang punya business woman. Enggak. Terus Sandra bilang, kamu bisa gali sendiri, dari dirimu nanti, kamu akan muncul. Kamu mau jadi seperti apa? Di YouTube. Gitu. Oh ya, akhirnya ya, pelan-pelan. Sekarang udah jalan, sembilan bulan ya. Ya, aku pernah denger sih. Aku pernah denger, dan udah ngeliat, beberapa, apa, podcastmu, apa, videomu. Terutama ya, kalau Facebook, kita udah, beriap hari kita, like and like. Benar. Ya, itulah salah satu, salah satu kelebihan era ini adalah, zaman ini adalah, media. Jadi, siapa yang bisa memanfaatkan media, dia yang akan, akan, salah satu yang akan jadi pemenang, termasuk, bisnis kuliner. Hampir semua bisnis kuliner, sekarang apa? Iya. Yang artinya media. ke media. Sekarang, Instagram. Perusahaan besar dunia, perusahaan besar-besar dunia, sekarang apa? Unicorn dan ke atas. Kayak Amazon, kayak Tokopedia. Tokopedia, ya. Tokopedia, Shopee, Amazon. Apalagi, ya, satu lagi ya, Pak Do, bukan saingannya Amazon itu, nggak tahu apa itu. Ali Express. Ali Express. Ali Express. Ali Express, ya. Banyak. Di Indonesia juga sekarang, di Indonesia banyak banget sekarang. Sekarang Gojek sudah berkembang terus, yang punya Pak Menteri itu, Menteri Pendidikan. Iya. Terus, udah buka di Malaysia, kalau nggak salah. Itu, memang, sekarang dunia, dunia kita adalah dunia media, dunia online. Iya. Wati udah bener banget. Apa aja yang ada hubungannya sama online, sekarang memang, memang menjanjikan. Iya, termasuk, termasuk jadi YouTuber adalah, mungkin orang terkaya dunia, mungkin sekarang adalah YouTuber. Eh, terkaya di Indonesia ya, sampai Atta, Handi Lintar. Iya, itu kan juga YouTuber. Iya. Dan sekarang, sekarang orang-orang hebat, atau modalnya konten, modalnya kreatif, duit mengalir gitu. Iya, asalkan satu, telaten ya, juga sabar, kayak kamu gitu. Telaten, sabar, nggak boleh, nggak boleh cepat putus asa, ya tuh. Iya, itu udah, ya, saya kan belajar dari kehidupan, jadi, kita, kita pernah, kita pernah di atas, dan sekarang kita di bawah, ya, kita harus berusaha untuk naik ke atas lagi. Iya, tapi yang di bawahmu, juga masih banyak tuh, jadi, jangan kamu merasa, wah, aku dari kapten pilot sekarang, grini, enggak. Fase, fasenya lain. Iya, kan roda berputar terus. Persis, ya, yang penting kita itu, jangan sampai down, depresi, banyak loh, orang yang depresi itu, jangan. Kita kan punya Tuhan ya, jadi kita melunuhnya ke Tuhan. Iya tuh? Iya, kita percaya, ya, kita percaya, kita menabur, siapa yang menua, kita percaya banget. Makanya, anak-anak sekarang, atau orang sekarang, bilang ya, alam semesta akan berpihak, kepada orang-orang yang, sekarang mungkin, kita lihat di, di media ya, itu, bayarannya langsung, orang berbuat ini langsung dapat, apa namanya, ya, orang bilangnya karma, jadi, karma, itu langsung, kayak tuntas lunas langsung. Iya ya, jadi iya, gak kayak dulu, nunggu bertahun-tahun, tujuh turunan. Sekarang yang, apa, menghina, apa, menghina pemimpin, terus, apalagi itu, yang gak percaya COVID, biasanya kena COVID. Iya, makanya mulut ini harus dijaga ya. Iya, harus dijaga, memang harus hati-hati kan. Harus hati-hati. Dalam kondisi pandemi ini, banyak orang menderita, banyak orang yang, termasuk, apa ya, golongan saya kan, apa, perhotelan, penerbangan, dunia pariwisata, dunia, dunia bisnis, kayak retail ya, yang mall, makanan, kulinary, itu semua kena, itu juta, kan, jutaan, jutaan, jutaan yang udah, udah dirumahkan. Iya. Dan mereka kan, gak punya tabungan kayak, mungkin kayak, kayak yang punya penghasilan besar ya. Kalau mereka kan, makan hari ini untuk esok. Kalau kita sembarangan, kalau kita sembarangan dalam sikap, dalam kehidupan ini, kan kita merugikan orang lain, kayak, kayak, misalkan dalam kondisi, apa, pandemi ini, kita gak percaya vaksin. kita, kita, kita ngajak orang lain, supaya gak ikut vaksin, atau, gak percaya covid. Itu kan, menambah lamanya, pandemi ini. Iya. Makin cepat vaksin, iya kan, makin cepat vaksin, makin patuh, kita kan makin, makin, cepat selesai gitu. Iya, cepat, istilahnya, herd immunity-nya cepat, herd immunity-nya cepat tercapai, dengan banyak yang divaksin, dan rumah sakit, udah mulai bisa menerima, apa namanya, udah mulai available. Kalau selama ini kan, kita rumah sakit penuh, akhirnya kita mati, kan gitu. Iya. Kayak gitu. Iya kan, betul gak? Benar. Kayak gitu. Jadi, sekarang mungkin, yang orang-orang yang, yang kayak gitu-gitu, langsung di, apa, langsung dibalas, dibayar lunas. Bayar lunas, benar. Makanya. Percaya gak percaya kan? Iya, tapi terjadi, ya tau? Iya. Itu salah satu, salah satu konsen saya, tentang, tentang pandemi ini. Pandemi ya. Kamu hebat. Duh, lain kali, aku pengen, tau, gimana kamu, yang spesifik, mengelola, bisnismu. Baik itu, sapi, terus, yang gildak, juga kopi. Terutama kopi mungkin ya, yang baru, mau launching ya. Itu yang menarik mungkin ya. Karena kan, pasalnya, luar negeri. Mungkin nanti, lain kali ya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Sekarang, ini, Kak, tutup di sini dulu, karena, lain kali, aku, mau kita, mau ngobrol lagi. Tapi terima kasih banyak loh, Duk, waktunya, sudah, meluangkan waktunya. Salam buat Mbak Wiwi. Salam buat, tiga anak. Semoga kita cepat ketemu ya, Duk. Duk, mungkin aku yang ke Indonesia, ke Jakarta. Semoga pandem, semoga pandemi cepat berlalu, kita ketemuan di Amsterdam lagi. Siapa tahu, bisa balik lagi ke Etihad, tahu bisa sering ke sini. Amin, amin. Dimana aja, pasti bisa. Kalau pandemi sudah berlalu, saya kan bisa terbang dimana aja. Iya, benar. Oke, terima kasih ya, Duk. Salam. Terima kasih, Wat. Salam buat Mbak Anini dan keluarga, semua di rumah. Terima kasih. Iya. Daaah. Daaah. Nah, itu tadi, podcastnya Ningwati bersama Ridu. Seorang kapten pilot penerbangan asing, yang harus dirumahkan. Dan itu tidak mudah buat Ridu. Tapi karena dia punya semangat tinggi, dan, di, support oleh keluarganya, dia bisa survive. Bahkan, sekarang, dia mempunyai, empat usaha. Boleh diacungi jempol, dan boleh ditiru. Semangatnya ya, jangan pernah, kalah dengan semangat. Apapun kondisi kita yang terjadi sekarang ini, kita tetap harus bersyukur, dan tetap harus berusaha. Dan jangan lupa, tetap berdoa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih, telah menonton, podcastku kali ini. Dan semoga, kita semua, berhasil melalui, saat-saat sulit, apapun yang terjadi di diri kita. Terima kasih. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.